Oke Where? Dimana saya bisa Mempelajari RPL dan Gini Ini pertanyaan Sederhana Jadi sekarang tidak ada harangan Kita untuk belajar dimana Pertama kita bisa belajar Di sekolah, ini jelas Karena kita jurus aja di Reketup Langkah Tonak di ISFK Banki Nusantara Berikutnya kita bisa belajar Dari LOMS sekolah Nah bisa belajar juga Via Youtube Atau sosial media lainnya Pinterest, Instagram Dan lain sebagainya Jadi banyak kolok-kolok yang share Tentang dunia teknologi informasi Terus Kita juga bisa belajar dari Dimitri School, ada sekolah coding Ada kodak polita Ada dikoding Dan perusahaan-perusahaan Atau Komunitas-komunitas Kodak lainnya Di banyak orang Di Facebook Dan lain sebagainya Di Telegram Dan lain sebagainya Atau TWG Sentifikasi Online Seperti Patos IDW Dan lain sebagainya Jadi tidak ada harangan lagi Kita untuk belajar Terus Why? Ada pertanyaan Kenapa saya harus belajar Dari efeknya Tauan pertanyaan ini Bisa dijawab Sama teman-teman Ya berarti teman-teman Memang niat yang bagus Di RP Oke Jadi sebetulnya Kenapa kita harus di RP Apa teman-teman Ini Yang pertama Karena Allah Dia yang memberikan Kita Untuk apa ya? Itu dia Itu beribadah Jadi problem itu Untuk beribadah Apa ya? Peribadah 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 Memperintahkan kita Untuk menjadi manusia yang terbaik Dengan cara memberi manfaat bagi manusia yang baik Sebaiklah Indonesia adalah manusia yang berikan banyak Kebanyakan Ini Rasul yang bilang Allah yang beritah Ketiga ini harus keinginan sendiri dan cekat-cekat sendiri Tadi Dari seratus orang Dari seratus orang Tanya sepuluh Keinginan Atau cekat-cekat sendiri Berarti Wajar Kalau diantara teman-teman Aseng Ada yang masih Nah Gak ngerti Gak masuk-masuk Nah Teman-teman Tiga tahun Sekolah Di Sfk Masih gak ngerti Algoritma Itu teman-teman Terima kasih sama RPR Gak Jadi jangan sampai terjadi disini Jadi sayang banget ketika pas saya pergi Nah anak ini Dia dengan polosnya menjawab Ya Tunggu ada gimana Ada sifatnya Saya ingin Ini semua jelasan Nah tinggal tau kalau orang-orang kayak begitu Jadi kalau kalian yang datang Mau masuk ke RPR Sudah Pilihannya cuma satu Maju Gitu Harusnya kalau kalian mau nanya bukan jurusan Sekolah masuk Tanya dulu Bener gak ini yang saya sukai Dulu ada kisah Di Sumatera Ini ceritanya Di Sumatera itu Ada saudaga paling kaya raya Saudaga ini Melihat anak perempuan Anak perempuan saya yang cantik Tapi belum ada yang berani mendekati Akhirnya karena maaf Di rumahnya Sudah bisa dikasal Saudaga saya dari Sumatera ini Halamannya luas Termasuk kolom renang di depannya Luas Dia ingin melihat Abun kelapa sama Namanya sama Luas Abun kelapa nya luas Alaman di rumahnya luas Dan rumahnya gede banget Akhirnya Berbual sama anak perempuannya Anak buku Kamu belum nikah Di saatnya kamu nikah Saya belum ketemu jodohnya Ayah Oke Dia bisa dikari ya Baik ayah Anaknya lu Akhirnya Bapak Saudagar ini Big Boss ini Tolong semua relasi bisnisnya Eh Kumpul Mana Kita ini Semuatan Tolong ya Tolong bawa Anak laki Jadi setiap Lepon ke teman-teman Saudagar yang lain Seperti itu Tolong ya Bawa anak laki-laki kamu Tolong ya Bawa anak laki-laki kamu Tolong ya Bawa anak laki-laki kamu Pas malam Tiba Di depan Kalau anak Dia mengadakan pesta Wah Ada kopi bunyir Ada sayuran Ada buah-buah Kayak hajatannya Gimana ini Semua orang bebas Sama makan Silahkan Bawa semua Festa Wow Sudah makan pesta Bos Bos Setiap bos Bos Bawa anak laki-laki Maka mereka Barang-barang Sudah Yang langsung Terbuat Saudagar Kayak Bos Perhatian 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 Semua bos Semua bos Semuanya kumpul Kumpul Ya teman-teman Sahabat-sahabat Teman-teman Sahabat Besar di Indonesia Tidak lain Teman-teman Hari ini Pesta Saya ingin Siapa yang Mau nikahin Dengan anak Pilihannya Pilihannya Bolehlah Nikahin Anaknya Nanti Boleh dapat Kebun Kelapa Salin Saya Jadi Puluhan Hektar Itu Boleh Bawa Anak Saya Kelapa Kebun Atau Kalau masih Lagi Sama Anak Anak Cantik Atau Kalau masih Lagi Sama Anak Saya Siap Beri Buang Saya Siap Beri Rumah Saya Siap Beri Bung Semua Semua Buka Ayah Ayah Anak Yang Cantik Ya Semua Orang Pada Soal Saya Saya Sibu Cuma Saya Mau Masih Tahu Coba Lihat Di Kolon Anak Sana Orang 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 Di Sana Ada Ular 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 Berpisah Secara Cuma Satu Tolong Berenang Cepat 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 Tiba 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 Fit Tiba Tiba Atau Alert Tiba 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 Dan dia datang sangat gitu... Nah, hangga, 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 hangga... Di bawah... Ditanya... Kamu bisa hebat begini? Kenapa ya? Kenapa kamu bisa hebat begini? Situ banyak luar di bawah sana Dia cuman ini diri-dia Saya tidak tahu siapa yang mendang Saya tadi gelap dalam diri Akhirnya padahal kamu ditendang Dia akhirnya punya basah kulit di dalam Dan dia gak mau mati Jadi dia rebut Terus kamu mau gak nikah? Ya.. Gak bisa nolak ya Ya..dobel buka Sama dengan kita Kalau kita udah tahu masuk RPL Maka mau tidak tahu kita sudah WhatsApp RPL Cuma satu buktinya Ayo berdua untuk masuk ke depan Ini masih banyak yang harus kita lakukan Jadi kita melihatkan Belagiakan orang tua kita dengan cara Membelajar Oke..berikutnya How Bagaimana yang kita belajar Pertama kita coba Pertama kita coba Pertama kita coba Ada website Juga ada desktop Ada mobile Dan ada QR Dan ada QR Ada full stack development Full stack development Ada front end Ada back end Ada database Front end itu Sesuatu yang bisa kita lihat di depan Back end itu Yang pengoperasi Di belakang layar Database itu untuk penyimpanan data Dan development operasional Ini untuk management operasional Dan ada mobile Oke Jadi teknologinya Saya coba percepat Ada front end Oke Front end ini Tampilannya terlihat oleh Kita Contoh kalau website Ada gambarnya Ada warnanya Front end Di front end ini Kita akan belajar Nah ini harus coba Konami satu ke satu Dasar dari front end Yang pertama HTML Hypertext markup language CSS untuk Skype Juga JS untuk javascript Ini kalau interaksi Kita mau lebih bagus Maka kita nanti pakai javascript Oke Berikutnya ada style framework Ada ghost frame 4 Atau 5 Ada material UI Ini dari Google Jadi Google punya tampilan Interaktif yang bagus Ini ada material UI Berikutnya ada framework Kalau framework Ini ada ReactJS Ini dari pesukan Facebook Facebook sudah banyak Banyak Dan dulu loadingnya melabat Sekarang dikembangkan Facebook Menggunakan sistemnya sendiri Menggunakan ReactJS Dan ini ada QJS QJS ini adalah sahabat tekanan Laravel Dan ini adalah teknologi terbaru Sekarang teknologi naik daun Jadi teknologi ini membuat QJS dan ReactJS Kalah cepat daripada aplikasi ini Jadi ini program ini keren banget Ini program depan Jadi kalau depan yang bagus Pelajari roadmap yang tadi Sekarang kita ngomong back-end Belakang Back-end belakang Yang pertama kita belajar Jangan banyak-banyak Mudah-mudahan ini direkam juga Sama sekolah yang banyak sekolah Tahu juga Program ini lagi Bahasa pengurangan Ya PHP NodeJS Itu cuma dua itanya dulu Jangan banyak-banyak Jadi banyak banget Belajar-belajar Lo dua itanya dulu PHP NodeJS Jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak Jadi jangan coba Framework ini Framework itu Jangan dulu Fokus ke situ Fokus ke situ Biar realnya kelas 3 itu Nanti ini bisa lanakannya semua Bisa juga PHP semua Backpacknya bagus di NodeJS Udah itu jadul Jangan banyak-banyak Ini banyak-banyak Jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak Apalagi NodeJS Ya Udah ini bagian nih Tambah API Jangan lagi REST API Kenapa? Nanti sistem yang kalian buat ini Harus bisa ngobrol dengan sistem yang lainnya Dengan aplikasi mobile Dengan aplikasi yang dibuat pemerintah Dengan aplikasi Nah Pakai REST API Berikutnya Database Ini Coba lihat-lihat Ini penting GroundCapping Ini jauh kalian belajar Kalau kalian lihat Ketika kalian belajarnya Maka kalian akan pelewat jauh Sayang Kalau pelewat jauh Nanti susah menjadi ya Database Jangan banyak-banyak Yang pertama MySQL MySQL Pelanjarnya Kalau udah agak bisa Baru konsulasi SQL Yang terakhirnya MySQL Itu sekarang sudah dibeli oleh Oracle Jadi sebagiannya Ada yang enterprise Jadi berbayar Siap-siap migrasi ke marketing Terakhir Ada NoSQL 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 MongoDB ini untuk Big Data Jadi nanti data di dalamnya menggunakan JavaScript JavaScript Objection Jadi data katanya disimpan bisa di copy paste Jadi bentuk file MongoDB Ini data basis, belajarnya jangan banyak-banyak Oke, yang berikutnya ada DevOps Development Operations DevOps, pelajari yang pertama Infrastruktur Infrastruktur yang penting kalian pelajari Yang pertama Apache Web Server Yang kedua NGNX Yang ketiga AWS Amazon Web Service Yang keempatnya CLI Comment Line Interface Comment Line Interface Ketik-ketik terminal Kalau di Windows Windows Air Saya bikin CMD Kalau di Windows pakai terminal Di Macbook pakai terminal CLI Berikutnya ada Virtualization Pelajari saya itu saja jalan banyak-banyak Dover 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 itu gambarnya Oke Berikutnya ada Fashioning System Ini pelajar yang dua Pertama Git Yang kedua GitHub Git ini adalah salah satu teknologi yang belum dikembangkan oleh Linus Bedelit Nova Linus Bedelit Nova adalah salah satu orang yang mencintakan Linux Nah Versinya di Indonesia sekarang Banyak banget Dan ini berjasa berkat apa? Jadi Git ini software versi unik Yang sekarang lagi ada di cloud dan populer Itu namanya GitHub Jadi anak-anak kelas 10 Ini wajib punya GitHub Berikutnya project management Ini Pelajari satu jangan banyak minyak Setelah Nanti gurunya menyampaikan Atau engga Ya saya juga akan tahu Biar Yang jelas saya menyampaikan ini Yang penting dipelajari selama kalian tiga tahun Tiga tahun loh Jika kalian yang lewat materinya Misalnya ya Berikutnya UI UX User Interverted User Experience Ini artinya teknologi yang gimana Membuat orang itu tetap di aplikasi kita Dan berlama-lama di aplikasi kita Tampilannya enak Berdrag-drag amat lah Terus kalau udah begini jadi begitu Kalau udah sakit jadi kapain Jadi kapain lagi Jadi kapain lagi Jadi kapain lagi Bisa ini bisa itu Tentunya kalau kita lihat UX yang udah bagus Itu tadi Contohnya yang Jadi startup salah satu top 10 di Indonesia Gojek Ya Itu Pembang Nah Kalian Punya Tools Namanya Figma Jadi yang belum punya itu Segera download di rumah Ya Yang punya laptop download Figma Damparin akunnya Mungkin dari sekarang Banyak yang buat desain-desain Aplikasi apa yang kita bisa buat Pake Figma Oke Ini DevOps Berikutnya Android App Ini basisnya Menggunakan native Yang membuat aplikasi Android App Sepertinya native Oke Kita Pake Bahasa programannya Java Yang tempatnya Coffee Atau Bahasa kedua Yang dikembangkan oleh Google Sekarang adalah Bahasa Kotlin Ini dua bahasa native Oke Untuk toolsnya Pake Android Studio Jadi di-compile Android Studio Sampai kita buat Ini Android native Berikutnya Ada IOS Native IOS F ini Menggunakan bahasa Yang pertama Objective C Ini pake bahasa C Yang keduanya Swift Kenapa Karena Karena lab sekarang Udah ada Macbook Nanti akan Pelajarin Tools Yang dipake Untuk Sistem Yang kita buat Untuk IOS Itu pake Export Export Si ada pertanyaan Itu jawabannya Oke Berikutnya Hybrid 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 Itu artinya Kita membuat Satu aplikasi Tapi bisa dipakai Langsung Untuk sumbuk aplikasi Jadi kita buat Aplikasi satu Tapi bisa dipakai Untuk Android Untuk IOS Untuk Breakstore Nah ini adalah Salah satu Masa depan teknologi Berikutnya Ini juga harus Belajarin teman-teman Kenapa Biar kita gak capek Buat aplikasi satu Tapi bisa dipakai Juga di desktop Jadi sekarang Sudah kurangi Belajar desktop Pindah ke hybrid Jadi dengan belajar hybrid Kalian bisa Buat offer Tiga sekaligus Aplikasi Android Aplikasi BIOS Aplikasi desktop Ini hybrid Pake apa Bahasanya Ada yang pertama Yang paling keren banget Sudah sekarang itu Javascript Saudaranya adalah TypeScript Jadi Javascript ini Saudaranya TypeScript Berikutnya ada Jauh Ini salah satu Bahasa programnya Disupport oleh Google Jauh Berikutnya Ada Angola Ini juga sama Jadi hampir Rata-rata Google TV nya Perusahaan Salah paling besar Di dunia ini Yang menciptakan Beberapa Bahasa programnya Ini hybrid Premiernya Yang pertama Ini bisa pakai Reactive Ini Facebook Flutter Ini Flutter Ini Flutter ini Dari Tuhan Ionic Ini Selain Facebook Dan Tuhan Jadi hampir Rata-rata Beberapa ini Dikumpangkan oleh Pusat-pusat-pusat Ini hybrid Oke Berikutnya Game Kita mulai Untuk masuk Memahami Pembuatan game Jadi nanti Download Terusnya Unity dan Playtime Pakainya yang open source Kurangi software 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 Bajakan Teman-teman Biarkan Belajarnya Berikutnya jadi itu memang videonya enak kecil ya tapi itu bagus ya apapun kalian tau pokoknya memang ada perusahaan besar di Jakarta dan di media pusara Giant Studio nah ini perusahaan salah satunya dibesarkan oleh salah satu Ustadz Ustadz Felix Siaw suatu hari terinstal aplikasi Autodesk kurang lebih yang saya tau 30 PC itu diusahanya Autodesk untuk membuat aplikasi rendering 3 dimensi jadi untuk membuat video sarana atau episode-episode itu pakai Autodesk 15 datanya ini ori 15 datanya itu banyak suatu hari ada inspek dada pengaturan jadi Giant Studio ini digerbang ceritanya misalnya ini 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 yang jelas bisa dinegosiasi 15 aplikasi ini harus dibayar ratusan juta akhirnya rusara hijrah hijrahnya ke blender kalau teman-teman sekarang lihat lagi video rusara videonya jauh lebih enak dilihat daripada yang sebelumnya kenapa? karena pakai blender ini 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 maksudnya mesin tapi ini 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 open source yang ini 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 akan membantu kita untuk membuat aplikasi kira ini 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 kalau kamu blender bagusnya masuk terikulum saya tidak tahu ya tapi ini 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 namanya rico nah rico juga itu termasuk salah satu ini 3 dimensi yang keren banget di Indonesia efek-efeknya terlihat itu gambarnya terlihat jelas jadi sebetulnya di Indonesia ini potensial membuat animasi yang lebih bagus dari Covid dan TV ini dari Malaysia teman-teman tapi jangan salah BPM orang-orang di belakang itu orang-orang Indonesia anak-anak yang di depan TV terus mereka buat beberapa anak-anak saja coba lihat coba kalian perhatikan saja ada laki-laki yang aneh punya mobil ada 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 kakak siapa lah disitu ada mulai acara-acara juga Hindu disitu apa disitu jadi berpikir berarti muslim itu kegiatan tiga jadi ada banyak yang tersebut di balik film 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 termasuk biar anak-anak kita bisa kita lantar oke Brandon ini penting oke pelajari trend jadi kita sebagai IT penting belajar tentang trend dimana kita belajar tentang trend nanti kalian search aja stack overflow trend 2021 nanti muncul bahasa pemrograman yang paling banyak dicari di dunia paling banyak dicari di Amerika visual studio code kenapa kita pakai text kegiaturnya VS code nanti terjaga disitu jadi kita harus tahu trend yang ada sekarang nanti dibuang stack overflow nanti kita belajar stack overflow nanti muncul semua teknologi yang tadi saya sampaikan oke sekarang berikutnya kita siapkan skill lainnya jadi selain dari kita belajar menulis 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 artikel ini harus menulis jadi kalau 3 tahun kalian masih menulis belajar dari sekarang menulis buat serpen-serpen kecil jadi menulis skill lainnya terus kalau disain mulai sedikit belajar ada photoshore ada photoshore ada photoshore berbayang gak bisa bayang menulis cari nanti terus ada petco design oke sekarang lagi trennya robotik coba sambil cari-cari pelajari robotik dengan memang dia pakai bahasanya bahasa C robotik nanti bisa diintegrasikan dengan PHW untuk sensor-sensor itu jadi misalkan ada orang yang datang di depan itu berbang nanti sensornya kasih notifikasi handphone nanti kalau udah datang nanti muncul CCTV on CCTV jalanan jadi itu untuk integrasi tingkat lanjut coba kenapa ini robotik itu sekarang lagi banyak yang membuat robot-robot ini-ini dan lain-lain salah satunya dianggung oke sensor jadi banyak banget ada sensor wajah sensor prokrasi darah jadi kalau kemarin saya banyak di pabrik buat membaca wajah jadi kadang ada di pabrik ribuan orang wajahnya beda-beda dan kadang dia ada yang apa maskernya apa maskernya kita bawa nah karena sensor wajahnya ini membacanya bukan makeup yang dia baca adalah kebundaran jadi ada yang baca garis-garis wajah maka makeup bisa jadi dibayarkan internet dianggapnya berang oh ini wajahnya ini jadi gak bisa dipasukkan oke jadi sensor ini penting juga dipelajari sedikit tentang robotik dan sensor terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih